Tim pengamanan kepolisian Polda Jambi menggelar simulasi pengamanan pilkada serontak di Jambi. Kegiatan simulasi sistem pengamanan ini dimulai dari saat kampanye calon kepala daerah, pendaftaran calon kepala daerah, aksi unjuk rasa, hingga pembubaran masa aksi. Dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah atau pilkada serontak Provinsi Jambi tahun 2024, dilaksanakan simulasi pengamanan pendaftaran bertempat di Mapol Resta Jambi pada hari Senin 26 Agustus 2024. Kegiatan simulasi ini dihadiri oleh Wakapol Dajambi, Kapol Resta Jambi, Wakapol Resta Jambi, para PJU, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopim Dajambi. Kabinet Humas, Polda Jambi, Kombespol, Mulia Prianto, menjelaskan simulasi ini adalah simulasi yang diansumsikan sebagai situasi yang sebenarnya terjadi. Kegiatan simulasi ini akan segera dievaluasi, baik koordinasi maupun tindakan, sehingga kegiatan pemilihan kepala daerah serontak di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Kita melaksanakan simulasi pengamanan kota, jadi kita asumsikan nanti situasi yang sebenarnya terjadi, artinya hari ini kita melakukan pengecekan, baik itu koordinasi dan juga tindakan. Kita bisa lihat semua sudah berjalan dengan baik dari awal, koordinasinya dan ketaluasinya bagaimana, Itulah kita simulasikan hari ini di depan para kapal daerah dan unsur berkembang. Kombespol Mulia Prianto juga mengatakan kegiatan simulasi sistem pengamanan ini dimulai dari saat kampanye calon kepala daerah, pendaftaran calon kepala daerah, aksi unjuk rasa hingga pembubaran masa aksi.